Hanya dengan beberapa langkah, iklan pop-up yang mengganggu di Chrome bisa hilang. Simak video ini sampai habis. Halo guys, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menghilangkan iklan pop-up di Chrome pada HP Android. Bagi yang biasanya suka membaca dari situs atau website di Android, pastinya iklan pop-upnya akan sangat mengganggu bukan? Karena iklan ini menutupi sebagian konten dari situs tersebut, atau malah membuat kita yang membukanya terlempar ke laman situs lainnya. Baiklah, tidak perlu basa-basi lagi. Berikut tutorialnya. Pertama, silakan dibuka dulu halaman atau situs websitenya. Nah, di sini sebagai contohnya, kita menggunakan Tribun News. Nah, di sini terlihat cukup banyak iklan di Tribun News. Nah, di sini bisa diperhatikan terdapat banyak iklan dari Tribun News. Untuk mematikan iklannya, di sini masuk ke titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Scroll ke bawah. Masuk ke setelan. Lalu, scroll lagi. Masuk ke setelan situs. Lalu, scroll lagi. Lalu, pilih pop-up dan pengalihan. Di sini, aktifkan agar situsnya di blokir. Nah, pop-up dan pengalihan diizinkan. Lalu, kembali lagi ke halaman Tribun News. Di-refresh dulu. Iklannya masih ada, tapi tidak ada iklan pop-up lagi. Iklan yang ada atau yang terlihat ini, bukanlah iklan jenis pop-up yang akan mengganggu. Iklan yang bisa di-close, di-close saja. Yang di bawah ini di-close. Nah. Tidak ada lagi iklan yang melompat-lompat. Di sini, kita juga bisa menonaktifkan javascript. Coba kita nonaktifkan javascript. Ulangi lagi seperti tadi. Masuk ke titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu, pilih setelan. Scroll ke bawah. Lalu, pilih setelan situs. Lalu, pilih javascript. Nah, javascript di sini disarankan untuk diizinkan. Namun, jika kita matikan apa yang akan terjadi. Coba kita nonaktifkan. Nah, di sini status javascriptnya sudah di-nonaktifkan atau di-blokir. Jadi, web yang akan kita buka tidak mendukung lagi javascript. Dan apa yang terjadi ketika sebuah web tidak mendukung javascript? Coba langsung kita lihat di web tribunewsnya. Di-refresh dulu sekali untuk melihat perubahan. Nah, inilah tampilan apabila javascript di-blokir. Thumbnail maupun gambar yang sebelumnya ada sudah hilang. Yang tersisa hanya teks saja. Jika kalian rasa ini tidak perlu, maka kembali lagi ke setelan untuk mengaktifkan javascript. Nah, iklannya sudah kembali muncul. Namun, bukan iklan pop-up. Untuk iklan yang bawah ini bisa di-silang atau close. Nah, saya rasa sudah berhasil. Iklan pop-up yang menganggunya sudah hilang. Perlu diketahui juga, dengan mengfungsikan kedua fitur ini, bisa saja pada situs tertentu tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena ada situs yang mewajibkan pengaksesnya mengizinkan javascript untuk aktif. Inilah contoh dari situs yang meminta untuk mengaktifkan atau mengizinkan javascript. Jadi, akan jauh lebih baik jika cara ini hanya dilakukan apabila kamu benar-benar merasa terganggu dengan iklan dari sebuah situs web. Dan jangan lupa juga untuk mengembalikan ke setelan semula jika ada situs yang tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Oh ya, satu lagi. Dari pengalaman saya sendiri, saya lumayan sering menggunakan fitur ini di saat mengakses beberapa situs berita ataupun artikel yang menggunakan banyak dari iklan pop-up yang mengganggu. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.